Ini adalah hari biasa di hotel yang biasa. Aku sudah bangun. Hai, selamat siang. Sekarang bukan waktunya tidur siang, kan? Apa ada kamar kosong? Semuanya sudah dipesan. Aku hanya punya satu kunci. Kunci itu milikku. Bukan, itu milikku. Aku yang pertama datang. Kita ini datang bersama. Akan pecah pertarungan sekarang. Aku harus pergi. Itu kuncinya. Aku dapat kuncinya. Apa? Bagaimana dengan aku? Tunggu dulu. Ini kamar mandi kuno. Itu saja. Aku suka barang-barang vintage. Akhirnya aku bisa tidur juga. Dia bisa langsung tidur di lantai. Mark, aku membutuhkanmu. Pertama adalah berdandan-mas sedikit. Ini lebih baik. Kau bisa mulai membangun, ya? Aku juga mau itu. Ayo bangun. Ada apa ini? Aku mau kau membangun yang sama untukku. Tidak. Aku punya uang tunai. Masih tidak mau. Kalau permen karet? Ya, itu boleh. Hei, maukah kau pinjamkan alatmu? Ini? Rangkanya sudah siap. Ini hasilnya. Bagus sekali. Tapi ini terlalu mudah. Ini lucu. Tunggu dulu. Di mana rangkaku? Aku harus lakukan sesuatu. Hei, aku membutuhkan alat. Dengan ini, kau hanya bisa membeli kapak. Terima kasih banyak. Ini sangat berat. Ups. Aku membuat lubang di lantai. Tunggu. Ini ide yang bagus. Ayo gunakan kapaknya lagi. Selesai. Ini dia. Kau pantas mendapatkannya. Bisain ramah lingkungan. Ini tidak buruk. Wow. Benar-benar cantik. Aku juga akan mendekorasi tempatku ini. Buat pembayaran. Tidak. Mas adalah favoritku. Aku mau semuanya berkilau. Ini berliannya. Pasti berhasil. Lapisan berlian memang yang aku butuhkan. Tunggu. Apa yang dia lakukan? Sudah selesai. Sekarang bekerja dengan kayu. Wow. Aduh. Kepala aku. Ini bak mandi baruku. Itu sangat konyol. Mark, cepat buat dirimu berguna. Aku menyukai ini. Aku membawakan kolam. Itu harus ditiup dulu. Langsung kerjakan. Kau ini terlalu lambat. Aku ada ide. Cabai rawit. Kunyahlah. Oh, tidak. Kunyah. Ini dia. Kau anak baik. Aku terbakar. Ayo tiup kolamnya. Bagus sekali. Aku terbakar. Es krim. Oh, sangat melegakan. Kolam renangku harus ditelah. Hei, itu kan tempatku. Lupakan saja. Baiklah. Akan mengubah emas ini menjadi dekorasi. Aku hanya perlu memotongnya saja. Nah, ini masalahnya. Lembaran emasnya tidak bisa ditembus. Oh, tentu saja. Aku butuh pisau gergaji lain. Terbuat dari emas murni. Oh, iya. Itu berhasil. Nah, ini dia. Aku punya bak mandi baru yang sangat mewah. Cantik sekali. Tepat di jalanku. Terlalu banyak emas. Ayo, isi kolamnya. Ups, usaha yang terlalu keras. Mark. Berliannya sudah datang. Ayo, pasang. Sesuai perintahmu. Selesai. Uf, ini berat sekali. Setidaknya aku punya sesuatu untuk mendekorasi. Aku juga menemukan dekorasi emas untuk bak mandiku. Kenapa begitu kusut, ya? Aku benar-benar kesal. Nah, itu namanya beruntung. Lampu menyala. Mark. 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 Sebenarnya di mana dia? Apa yang kau lakukan di sini? Ayo, aku bantu kau melepaskan diri. Wow. Hei, sadarlah. Kau belum memasang lampunya, kan? Akanku lakukan. Selesai. Aku perlu lebih banyak berlian. Wow. Dan lebih banyak lampu. Wow. Lebih banyak lampu. Ini tidak berhasil. Tolong. Ya, baiklah. Terima kasih. Tidur di bak mandi terasa sangat tidak nyaman. Tidak peduli ini terbuat dari apa. Aku tahu, aku butuh bantal. Akanku buat dari kantong uang. Sangat lembut dan nyaman. Mimpi indah. Holly tidur benar-benar nyenyak. Aku akan menyelimutinya agar dia tidak kedinginan. Kebun binatang Trum sangat lucu. Temukan tautannya di deskripsi di bawah. Aku akan menginakan burung. Dia akan hidup di pohonku. Burung yang pintar. Aku benar-benar suka marshmallow yang dipanggang ini. Bau apa ini? Baunya enak sekali. Aku tidak dapat sensasi berlian. Aku juga. Kami juga mau makan marshmallow itu. Tidak boleh. Aku punya uang. Tidak. Kau akan kaya. Tidak. Ini subuhan kami. Apa ini? Dari mana foto-foto ini? Oh, ini cerita yang sangat menarik. Apa? Tidak. Tidak. Ini kan kamar mandi. Jadi di sini kita harus tinggal. Benarkah? Aku menyukainya. Baiklah, teman-teman. Aku ambil bak mandinya. Hiu. Ini berat sekali. Holly, rongsokkan apa yang kau bawa itu? Oh, sebuah kardus. Aku butuh satu. Aku akan ubah menjadi... Wow. Holly sudah selesaikan rangka tempat tidurnya. Hei, itu sangat tidak sopan. Bak mandi ini tidak cocok untukku. Jakusi emas sangat cocok dengan seleraku. Wow. Apa ini? Tidak. Aku butuh dinding yang mewah. Beludru merah sangat cocok untuk seorang ratu. Petugas pengiriman cepat bawa kemari. Letakkan kolamnya di atas. Iya, begitu. Pelan-pelan. Jangan sampai jatuh. Bagus. Terima kasih. Terima kasih bantuannya. Daaah. Aku juga punya bak mandi. Ini gaya kertas daur ulang. Aku membuatnya sendiri. Tinggal kucat rangkanya agar cocok dengan bak mandi. Bagus. Bau mengerikan apa ini? Oh, ini aku. Aku butuh tirai kamar mandi. Karton ini bisa digunakan. Aku butuh pengikat dan batang tirai. Sekarang tirai kartonku yang sempurna sudah selesai. Dilengkapi dengan keset. Colin. Hei, Colin. Apa kau di sini? Ups. Sebaiknya aku pergi. Hai. Aku butuh spons mandi. Maaf, sudah terjual habis. Apa? Habis? Siapa yang butuh sebanyak itu? Tadi ada seorang gadis. Jika dilepas spons mandinya, ini bisa jadi kanopi tempat tidur yang bagus. Aku butuh lampu. Biarkan ada cahaya. Oh, aku juga mau itu. Orang kaya yang beruntung. Mereka punya lampu neon. Satu-satunya yang kupunya hanya senter ponsel. Tapi bagus juga. Spons mandi berbeda. Ini akan sangat cocok untuk menghiasi bak tiupku. Dan aku punya jendela aku sendiri. Aku bisa mengubah tampilannya kapan saja. Matahari sudah terbenam. Waktunya tidur. Ayo selesaikan desainnya dengan ikan. Dan tentu saja uang. Apa Molly sudah pergi? Bagus. Wow. Ini adalah emas murni. Aku akan memarut pasir emas untuk diriku. Hei, suara apa itu? Oh, aku baru saja memoles bak mandi untuk Molly. Hah, terserah. Fiu, aku hanya butuh beberapa emas. Ups, air. Sepertinya aku berlebihan. Aku membuat lubang di jakusi. Ehm, Colin, kau benar-benar aneh. Aku butuh lebih banyak emas. Oh, aku ada ide. Halo, aku tunggu ya. Pengiriman harta karun langsung dari kapal. Wow, bajak laut emas. Aku suka. Ini akan membuat kamarku terlihat sangat mewah. Aku bisa tambah lebih banyak emas. Dan menghiasi seluruh dinding dengan emas. Oh, aku dan emas satu frekuensi. Aku akan bergulung di kolam uang. Tiap gadis kaya memimpikan ini. Selimut dan bantal emas. Aku tidur dalam kemewahan. Tisu toilet. Hanya ini yang aku punya. Hei, apa ini? Air dari atas? Hei, Holly. Ada apa? Tempatmu bocor. Lakukan sesuatu. Aku akan perbaiki. Selesai. Lubangnya sudah kututup. Apa berhasil? Iya, luar biasa. Hei, aku kebanjiran lagi. Holly. Apa? Ups, Colin. Kau tegas sekali. Teriku yang sangat mewah. Ini telur emas. Kemarilah, sayang. Yeay, seekor bebek emas menetas. Kwek, kwek, kwek. Jakuzi ini hanya untuk orang yang sangat tajir. Ada yang kurang di bak mandiku ini. Oh, sekarang aku bisa mandi. Luar biasa. Tapi aku belum punya spons mandi. Aku tahu caranya. Aku akan dapat uang dengan musiku. Musik menyatukan semua orang. Wow. Oh, yeah. Sekarang aku bisa gunakan uang ini untuk membuat spons. Ini adalah ide sejuta dolar. Bagaimana dengan rak warna-warniku ini? Itu keren. Tapi kardus adalah benda terbaik. Aku akan buat sesuatu. Sekarang perlengkapan mandiku punya tempat sendiri. Kecuali yang ini. Oh, Colin. Kau baru saja menyelesaikan rakmu. Kebetulan sekali. Kau tidak keberatan. Terima kasih. Sama-sama, Holly. Piringku? Siapa yang menggigitnya? Gelas favoritku? Ada apa denganmu? Aku suka cermin mosaikku. Molly, siapa yang memecahkan barang-barang ini? Sebenarnya apa yang sedang kalian bicarakan? Lihat itu. Mosaik itu mirip dengan gelasku dan juga piringmu. Ini mencurigakan. Molly, apa ada yang mau kau jelaskan? Itu hanya kebetulan. Aku harus pergi. Aku akan buat permainan papan. Tic-tac-toe. Teman-teman, mau ikut tidak? Aku mau. Pegang minumanku, Molly. Aturannya seperti tic-tac-toe. Kau memainkan X. Aku menang. Oh, aku butuh tisu toilet. Terima kasih. Lihat, ini langkahku. Dan kau kalah, Sobat Pecundang. Apa? Hei, ada apa? Apa yang ditunggu semua orang? Mengantri, labung. Kamar mandinya masih dipakai. Hei kau, bisakah lebih cepat? Kenapa? Lupakan saja. Mulai sekarang, ini kamar kami. Daaah. Kita harus membangun kamar mandi lagi. Jangan buang sampah sembarangan. Wow, apa ini? Tiket emas sekolah asrama. Aku menuju ke sana. Hai, pegang ini. Popperku juga ya. Ini untukmu. Hai, aku adalah siswa baru. Dari mana dia berasal? Selamat datang di sekolah super mewah kami. Aku sendiri akan menjadi jutawan. Kau ini siapa? Dan bagaimana kau bisa masuk ke sekolahku? Aku mendapatkan tiket emas. Oh, begitu ya. Ayo, kemarilah. Ini dia biaya sewa lokernya. Ini uangnya. Terima kasih. Terima kasih. Lalu di mana lokerku? Uang tunai atau cek? Hanya ini yang kupunya. Aku mengerti. Sekarang loker ini jadi milikmu. Sangat berdebu. Ya sudah. Ada kerangka di dalamnya. Kena kalian. Lelucon konyol. Ini dia. Ini kamarnya. Terlihat cukup bagus. Tempat tidur ini milikku. Aku akan tidur di sini. Dan aku di atas. Lalu aku tidur di mana? Di dalam kotak. Elliot, kenapa kau ada di sini? Ini kamar tidur perempuan. Di mana siswa baru itu? Di dalam kotak. Apa kau bercanda? Tempat tidurmu ada di sini. Aku punya tempat tidur sendiri. Itu adalah Elliot. Pria paling imut di sekolah. Aku harus terlihat cantik. Kami sudah mengatasinya. Sampaikan salam pada orang tuamu. Elliot. Hai. Apa aku cantik? Wow. Luar biasa. Aku juga bisa memakai riasan. Strawberry. Tentu saja. Kuubah jadi lipstick dan perona pipi. Lihatlah dia. Dia terlihat gila. Aku sangat berlebihan. Cepat kembalikan strawberry yang ada di dapur. Maafkan aku. Daun baru ku yang sangat menawan. Saatnya ganti pakaian. Pakaian ini sudah jadul. Wow. Kalau tidak ada yang mau, aku akan mengambilnya. Iya. Tentu saja begitu. Oh ya ampun. Baterainya habis. Aku butuh ponsel baru. Tadi sampai di mana? Ini akan berguna untukku. Tas yang ini atau yang ini. Yang mudah saja. Kenapa membuang barang-barang bagus? Dijual edisi terbatas. Ayo cepat. Wow. Sekarang aku sukses besar. Kelas kimia segera dimulai. Dan kalian belum bersiap-sial. Sekarang kita bisa mulai eksperimennya. Campurkan dua bahan kimia. Dan kita mendapatkan uang. Wow. Tunggu apa lagi sekarang? Ayo lakukan. Wow. Sepertinya kami sudah paham. Berikan padaku. Kenapa aku harus bekerja dengan si Gembel Gertni? Siapa yang akan mencampur? Kuncinya adalah lakukan semua dengan urutan benar. Tidak. Yang kau kerjakan itu salah. Kaulah yang mengerjakannya salah. Berhasil. Berikan padaku. Wups. Kita berhasil. Kertni, kau ini luar biasa. Ini hanyalah kardus. Semua ini salahmu. Kerja bagus. Mobil mana yang akan ku beli selanjutnya? Aku mau bulu mata yang lebih tebal. Dan juga lebih panjang. Aku akan pakai masker wajah mentimun. Perawatan kulit itu penting. Aku punya lulur kopi. Kita akan bersinar malam ini. Gaya rambutku ini juga cukup bagus. Kembalikan pensilku ke tempatnya. Sekarang. Jika kau membutuhkannya, ambil saja. Gaun baru bermerek. Punyaku dibuat khusus. Pakaian yang sangat indah. Jangan disentuh. Elliot. Hai. Terima kasih bunganya. Kertni, ini untukmu. Kau baik sekali. Aku mau mengajakmu ke restoran terbaik di kota ini. Itu tidak mungkin terjadi. Tunggu sebentar. Aku akan ganti baju. Apa yang harus ku pakai? Aku punya ide. Taplak meja ini akan jadi gaun yang bergaya. Aku sudah siap. Kau terlihat memukau. Terima kasih. Ayo pergi. Bagaimana bisa? Bagaimana aksesoris baruku ini? Ini emas murni. Wow. Luar biasa. Aku punya ide. Apakah kau suka aksesorisku? Ini sangat modis. Itu sangat norak. Ayo, Elliot. Berhenti mencuri makanan. Luar biasa. Aku muak dengan ini. Akanku ubah loker jelek ini jadi loker terbaik di sekolah ini. Bersihkan semua debu dan sarang laba-laba. Tutupi dengan bulu. Dan tempelkan stiker lucu di pintunya. Uang di bawah kakiku. Akan bagus di dinding samping. Aku suka. Aku mau membeli loker ini. Tidak. Aku akan bayar berapapun. Tidak tertarik. Huh? Suara-suara ini lucu. Dia mimpi apa? Bekerja menjadi kasir? Tidak. Sepertinya dia bermimpi buruk. Kasian sekali. Kau ini kan kaya. Tidur yang nyenyak. Uang? Sangat menyenangkan. Ini hasil ujiannya. Nilai kalian benar-benar buruk. Courtney, kau luar biasa. Selamat ya. Terima kasih, Pak. Elliot, kau dapat nilai F. Lagi. Orang tuaku pasti akan marah. Nilai F? Kenapa kau sangat sedih? Oh tidak. Ibu menelpon. Aku sangat takut. Elliot, aku akan membantumu. Bisa ku jelaskan apapun yang menurutmu sulit. Homer adalah penyair Yunani kuno dan seorang penulis yang legendaris. Seratus ditambah seratus ditambah seratus lagi. Tiga ratus. Aku bisa. Orum adalah logam mulia. Aku mengerti. Elliot, kau mengerjakannya lebih baik sekarang. Itu bagus. Oh, terima kasih banyak, Courtney. Oh, itu masalah. Sekarang sudah waktunya. Kami akan memberikan ijasa pada siswa yang lulus. Elliot, selamat untukmu ya. Courtney, Bapak sangat bangga padamu. Tapi kalian berdua belum bisa lulus. Apa? Kenapa begitu, Pak? Foto untuk kenang-kenangan. Elliot, sayang. Ayo kita beli jet kedua. Jangan kapal pesiar lagi. Coba lihat tas ini. Berikan padaku. Bapak. Bapak. Terima kasih.